Sebagai informasi menarik lainnya, saudara menikmati kopi sambil mendengarkan piringan hitam. Keduanya bisa Anda nikmati di kawasan produk indah, Jakarta Selatan. Berikut ini adalah liputan Dirza Prakoso dan Edison Simarmata. Nah, saudara, buat Anda yang pencinta kopi, saya baru menemukan satu tempat yang seru dan juga beda. Selain Anda bisa menikmati kopi yang enak, Anda juga bisa menikmati alunan lagu langsung dari piringan hitam. Bertempah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, tempat ini menawarkan beragam koleksi piringan hitam. Semua genre musik bisa dipilih di sini. Sambil dengerin musik paling pas kalau kita ngopi dengan teknik manual brew. Di mana kopi diracik sesuai dengan permintaan konsumen. Sebenarnya manual brew itu spesialnya karena semua orang bisa melakukan itu di rumah dan dimanapun. Tapi mereka cukup unik karena ya kopi itu nggak dicampur apa-apa dan itu dibuat dengan tangan tanpa ada mesin sama sekali gitu kan. Ada juga kopi yang diekstraksi menjadi espresso agar bisa diracik menjadi cappuccino. Harganya secangkir kopi cuma 18 ribu rupiah. Sekarang mau coba belajar pembuatan kopi manual brew. Beda tangan pasti beda rasa karena si peracik kopi harus peliti dalam teknik menuang air. Bagaimana Pak? Enak? Enak Pak. Gabong? Gabong. Nah, begitulah saudara cara pembuatan kopi manual brew. Nah, untuk Anda pecinta kopi, Anda mungkin bisa mencoba kopi manual brew ini karena amat sangat berbeda rasanya dengan kopi hitam biasa. Dirza Prakoso dan Edison Simarmata melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.